Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarab Di podcast kali ini saya akan bahas yang sedang banyak orang bicarakan ya Terutama yang suka teman-teman suka bola Pasti hari ini banyak berita tentang hakan syukur yang menjadi sopir grab ya Dan jualan buku di Amerika Nah saya cuma mau sedikit sharing aja sih Karena mungkin dari kasus itu bisa kita buat pelajaran gitu loh Sebenernya Walaupun saya juga belum punya uang sebuahnya dia mungkin loh ya Tapi buat saya sih ini lumayan menarik ya Karena mungkin sekelas sekelas hakan syukur yang mungkin bayarannya Karena udah di tim yang lolos champion dan lain-lain Sangat tidak mungkin lah untuk bayaran yang tidak diatas Taruh lah 100 juta per minggu atau Per bulan itu sangat-sangat tidak mungkin Apalagi dia levelnya udah internasional gitu loh Nah itu kan aslinya kalau kita lihat Dari hampir semua berita yang saya baca ya Kasus hakan syukur ini Awalnya kan gak jauh-jauh dari dunia Dari dunia politik ya Karena setelah dia Dia pensiun Dia memutuskan untuk Terjun ke dunia politik Kalau ini saya Rangkum aja dari Dari banyak berita yang saya baca dan Rata-rata pembicaraannya tentang Tentang hal itu sih Gak jauh-jauh dari itu Setelah pensiun kan Si akan syukur ini Tajun ke politik kan 2011 Dia menang Dalam kursi parlemen di Turki ya Anggota partai Keadilan dan Pembangunan AKP Yang partai itu juga sebenarnya Ketuanya atau dipimpinnya oleh Endokan sendiri ya Nah namun gak tahu Kasus-kasus apa namanya Kudeta dan lain-lain itu Si akan syukur ini Dianggap Ikut dalam orang yang ingin Mengkudeta orang lebih Seperti itu Nah makanya kan Dia langsung Pindah ke Amerika ya Nah kalau Dari wawancara banyak orang Seorang lebih seperti itu kan dia Di Amerika sebenarnya juga Dalam rangka Karena dia punya usaha juga disana gitu loh Tapi Terus digombong-gombongkan bahwa Dia kabur dana lain oleh Oleh media tersebut gitu loh Oleh media Turki Terutama yang pro sama Endokan itu Nah alhasil kan semua Aset yang dia punya itu Di hold sama Pemerintahan Endokan itu Jadi dia bener-bener Tidak punya apa-apa saat ini Karena semua hartanya Sudah Bener-bener Tidak bisa diapa-apain gitu loh Nah dia kan Tinggal katanya Tinggal di rumah Seharga Tiga juta Tiga juta U.S. dolar Mengelola Sebuah kafe Dan berjualan buku Nah Itu pun katanya Juga tutup Karena Banyak orang-orang Aneh yang datang Rangkwi seperti itu Yang rusak Entah rusak Kafe nya Atau apa gitu loh Nah akhirnya Dia mutusin untuk Jadi Supir Mobil itu Grab gitu Di Di sana Uber apa ya Uber apa Grab gitu Di Kayaknya Uber sih Sebenarnya gak ada Belum ada Grab sih Ya Intinya Jadi ojol lah Di sana Ya Kurang lebih seperti itu Nah Poin yang bisa kita Ambil dari sini sih Sebenarnya Masalah Penyimpanan uang ya Kalau saya ya Teman-teman Masalah kalau saya sih Agak Agak herannya itu Sekelas Hakan syukur Dia itu gak Membagi uang-uangnya Misal ke Paypal Ke Strap Ke Payoneer Atau ke Bitcoin Seperti itu ya Jadi kemungkinan loh ya Kalau dengan Dengan kejadian Hakan syukur ini Dan dari banyak Berita kan Gak jauh-jauh Dari semua hartanya Yang di Begukan ya Berarti kan Setelah logika Ketika itu dibekukan Berarti dia Menyimpan asetnya itu Lokal Lokal itu Di negara tersebut Gitu loh Nah Kemungkinan ya Semua asetnya dia Entah itu Tanah Entah itu Uang Entah itu apa Nah itu semua juga Kemungkinan disimpan Di Turki itu Jadi Pemerintahnya bisa Istilahnya Membekukan itu Kalau teman-teman Mungkin Kalau dia Nyimpannya Di Paypal Di Strap Di Payoneer Atau Bahkan mungkin Di Bitcoin Sangat kecil Sangat kecil Kemungkinan Pemerintahnya Bisa Cawe-cawe Kalau itu Tidak Menyangkut Urusan Dengan US ya Mungkin Kalau dia Terduga Teroris Atau Gimana Mungkin Pemerintah Lokalnya Bisa Ngontak Ke Payoneer Ke Strap Ke Paypal Untuk Membekukan itu Tapi Lebih aman lagi Kalau mungkin Dia nyimpannya Di Paypal Di Bitcoin Kalau di Bitcoin Benar-benar Siapapun Tidak akan punya Kendali Untuk Untuk Mengakses Uangnya Kecuali Dia sendiri Sangat-sangat Kecil kemungkinan Untuk Semua Bisa Membekukan Uang tersebut Gitu loh Dan Kalaupun Dia nyimpan Di Bitcoin Dia nyimpannya 2011 2000 Itulah Ibaratnya Harga Bitcoin Masih berapa Mungkin sekitar Masih Masih 1.400.000 Atau masih 2.000.000 Jadi untuk Sekarang juga Sebenarnya Uang dia juga Tidak akan Short juga Masih Bahkan Uang dia Kalau dibilang Tetap pun Bisa tetap Makan sekarang Bisa lebih Karena Harga Bitcoin Sendiri sekarang Sudah hampir Terakhir Kayaknya Seratusan Saya lupa Sudah seminggu ini Kayaknya Sekitar Seratusan Selain Selain ada Peningkatan Peningkatan Profit Dari Penaikan Harga Juga Uangnya Lebih aman Sebenarnya Juga Saya kira Orang-orang Kaya Di Dunia Kemungkinan Sudah Menerapkan Itu Sih Tidak Mungkin Kalau Tidak Dia Sudah Membagi Semua Hartanya Ke Beberapa Lubang Itu Saya kira Mesti mereka Sudah melakukan Itu Bahkan Disini pun Mungkin Sudah banyak Orang yang Juga Men-Split Uangnya Ke Banyak Lubang Itu Karena Sebenarnya Kalau Di sisi Lain Orang Mungkin Untuk Menghindari Pajak Dan lain-lain Memang Itu juga Salah satu Metode Tapi Kalau Kita Menyampingkan Itu Sebenarnya Lebih Ke Safety Keamanan Itu Ketika Terjadi Gejolak Atau Apapun Yang terjadi Pada Tempat Yang kita Tinggali Atau Pada Diri Kita Sendiri Jumlah Uangnya Itu Masih Tersimpan Di sana Kecuali Emang Kiamat Tidak Bisa Diambil Apapun Tapi Selama Kita Masih Hidup Dan Apa Namanya Yang terjadi Cuma Di Lokal Itu Misalnya Perang Dunia Atau Apa Kita Juga Setelah Perang Itu Reda Uang Kita Masih Akan Tetap Di Itu Kecuali Semua Semua Listrik Di Dunia Ini Mati Rampis Seperti Itu Jadi Bitcoin Juga Jadi Tidak Bisa Di Akses Karena Bentuk Fisik Harus Online Untuk Kita Bisa Mengambil Itu Tapi Kalau Masih Satu PC Punya Yang Hidup Juga Akan Masih Bisa Di Akses Juga Ya Kurang Lebih Seperti Teman Teman Ya Mungkin Emang Pelajaran Yang Sangat Sangat Berharga Saya Kira Juga Sekarang Mungkin Kalau Dia Bikin Kita Bisa Di Luar Luar Mungkin Banyak Pemain Yang Sudah Bantu Dia Saya Yakin Setelah Berita Ini Viral Dan Lain Gak Mungkin Gak Banyak Orang Yang Mau Bantu Dia Pemain Pemain Entah Dulu Rekan Seteam Nya Entah Gimana Pasti Tetap Ada Ada Yang Bikinin Kayak Kita Bisa Disanalah Buat Hakan Syukur Ini Ya Buat Saya Mungkin Gitu Teman Teman Yang Penting Memang Pentingnya Untuk Membagi Kantong Kantong Seperti Itu Sebenernya Lebih Ke Safety Kita Juga Ya Sebenernya Yang Gak Tau Tau Besok Ke Halt Tau Perang Dunia Tau Tau Kita Perang Sama Cina Ya Kan Kita Juga Gak Tau Kan Nanti Paling Enggak Ya Kita Enggak Perlu Ngurusin Uang Yang Ada Di Bank Lokal Kita Mungkin Kita Bisa Kabur Kemana Kita Bisa Hidup Dengan Uang Yang Masih Tersimpan Di Istilahnya Internasional Itu Bisa Buat Kita Hidup Apalagi Enggak Ya Kurang Lebih Segitu Teman Teman Kembali Lagi Di Podcast Saya Selanjutnya Salam Olahraga Ada Buna T T Can D